Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan melakukan perbaikan mobil kijang Yaitu dengan keluhan roda bagian belakang sebelah kiri Berbunyi gerduk-gerduk teman-teman Seperti suara gesekan Entah dari kampas rem atau dari lah rodanya Baiklah sekarang kita lakukan pemeriksaan Ini roda sudah kita dokrak Ini pada saat didungkrak Tidak bunyi teman-teman Tapi pada waktu didungkrak diturunkan Dan pakai jalan Bunyi seperti gesekan Atau seperti Lahar atau bearing yang rusak teman-teman Oke sekarang kita lepas terlebih dahulu Untuk roda dan romolnya Untuk memastikan Apa yang menyebabkan Mobil ini berbunyi Gerduk-gerduk teman-teman Oke ini roda Dan romol Sudah kita lepas Selanjutnya kita Di bagian remnya Ini di bagian rem tidak ada masalah teman-teman Ini Kemungkinan yang menyebabkan bunyi Yaitu dari Lahar Asrodanya Yang ini Oke sekarang kita Lepas Lebih dahulu untuk kampas remnya Untuk melepas asroda ini teman-teman Untuk kampas rem Sudah kita lepas Selanjutnya kita Lepas ini ada Empat buah baut ini yang menahan ini Di atas dua Dan di bawah dua Dengan menggunakan kunci Di shock 14 Ini ada lubang ini Dipapaskan di Terutnya Selanjutnya Kita dapat lihat Oke empat buah mur Sudah kita lepas Selanjutnya kita tinggal tarik Stikasinya teman-teman ini Ini dapat terlihat Sudah kocak teman-teman Ini lager Atau bearingnya yang sudah Terusak Apabila kita Melarik stikas ini keras teman-teman Kita bisa menggunakan Trekel Tapi ini sudah Longgar Jadi agak gampang Untuk melepas Ini akan kita Gerindan untuk melepas Teman-teman Pula Terima kasih telah menonton! 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 oke lahir dan bosnya sudah kita lepas selanjutnya kita tinggal ganti dengan lahir dan bos yang baru oke ini lahir sudah kita ganti dengan yang baru tadi waktu pembelian di toko sekalian saya suruh pasangkan untuk lahirnya dengan menggunakan mesin pres oke selanjutnya kita tinggal pasang kembali untuk as roda ini selamat menikmati 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 oke teman-teman tas roda dan tampas krim sudah kita pasang setelah aja kita pasang romol dan rodanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati segala mesyu pengin setelah teman-teman semua romol dan roda sudah kita pasang jadi itu l当然 tadi ya menyebabkan buli ribut di bagian reda belakang ternyata dari lahnya sudah rusak jadi tadi sudah kita lakukan penggantian yaitu cara mengganti lahar untuk mobil dijang kapsul ini teman-teman bela teman-teman semua sampai di sini dulu video saya kali ini mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua sampai jumpa di video saya lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh